Lockperiodi Huawei, Lockperiodi Clintratec, YagiGrid, kemudian Catherine dan juga Omni Huawei AF78D, Orbit Pro HKM281 Ada 5 antena, mana yang support dan mana yang tidak support Oke sahabat, ini dengan Orbit Pro HKM281, sekarang full bar karena memang di area yang dekat Betes di bawah 1 km Kita uji coba dengan menggunakan antena Yagi, dengan menggunakan antena Lockperiodi Huawei Ada tandanya, Lockperiodi Huawei masuk ke antena MAID atau antena 1 dari Orbit Pro HKM281 ini Kita akan ke desktop, kita screen juga untuk melihat apakah support antena Lockperiodi Huawei atau tidak Oke sahabat, sekarang kita sudah berada di dashboard dari Orbit Pro HKM281 Dan kita langsung ke menu router Di menu router ini ada antena setting Sahabat bisa lihat, kita check di antena eksternal, tetap terbaca di antena 1 juga internal Pada saat kita save ke auto, kita klik save dulu Apakah bisa terbaca, tetap internal Berarti antena Lockperiodi dari Huawei ini Kita menggunakan di Orbit Pro HKM281 ini Sekarang kita akan ganti dengan antena Lockperiodi dari Lintratec Oke, kita masih tetap di sini Dan kita ganti sementara untuk Lockperiodi dari Lintratec Oke sahabat, sekarang sudah terhubung dengan Lockperiodi dari Lintratec Kita masih terhubung dengan BTS di bawah 1 km Yang Lockperiodi dari Huawei kita sudah lepas dan terpasang Lockperiodi dari Lintratec Oke kita ke desktop juga untuk melihat apakah support antena eksternal periodic Lintratec atau tidak Oke sahabat, kita refresh dulu Sekarang masih di Orbit Pro HKM281 Kita ke menu router Kemudian ke antena setting Dan sahabat bisa lihat Kita ke auto juga masih tetap internal Tidak terbaca eksternalnya Kita ke eksternal juga Oke sahabat bisa lihat Antena satunya tetap tidak terbaca Coba kita ke mix Nah di mix juga antena satunya tidak terbaca Artinya Lockperiodi Lintratec maupun Huawei K22-nya tidak terbaca Sahabat, kali ini terhubung dengan Yagi Grid versi vertikal Ke Orbit Pro HKM281 Jadi kita tidak menggunakan sinyalnya Tapi menggunakan support antena outdoornya Oke kita ke dashboard lagi untuk melihat Oke kita kembali ke dashboard dulu Sahabat, kali ini terhubung dengan Yagi Grid Versi vertikal ke Orbit Pro HKM281 Jadi kita tidak menggunakan sinyalnya Tapi menggunakan support antena outdoornya Oke kita ke dashboard lagi untuk melihat di antenanya Kita refresh dulu Sekarang sudah terhubung dengan Yagi Grid versi vertikal di antena 1 Kita ke menu router Kemudian ke antena Nah sahabat bisa lihat Tetap tidak support Kita ke menu antena Kita save dulu Tetap terbaca internal Tetap terbaca internal Kemix Juga tetap terbaca internal Yagi Grid Sama sekali juga tidak terbaca Oke sahabat, Omni AF78 Sudah terpasang Oke, kiri dan kanan Karena ada 2 port antenanya Kita ke desktop Kita ke laptop lagi Kita ke desktop lagi Di laptop saat ini Di dashboard Kita ke menu router Kemudian ke antena Nah disini sahabat bisa lihat Antena 1 eksternal Oke, kemudian antena 2 nya Internal Ini support Kita ke auto Karena tadi Karena tadi mix Kita ke auto Eksternal Eksternal Artinya Huawei Omni AF78 Support dengan Orbit Pro HKM 281 Sahabat bisa lihat Sekarang support Kalau kita ke eksternal Apakah bisa terbaca Ya Ke internal Langsung tidak terbaca Karena memang bukan internal Kita ke eksternal Kita save Dan K2-2 nya on External antena 1 Primary nya on External antena 2 Primary nya on Dan support Kita ke auto Oke Ke auto juga Support External antena 1 External antena 2 Oke Kita akan ke Antena Ketrain Sahabat Sekarang antena Ketrain Sudah terhubung Dan Kita akan coba lihat Dashboard nya Antena Ketrain Oke Sahabat Sekarang antena Ketrain Sudah terhubung Dan Kita akan coba lihat dashboard nya Kita ke dashboard Antena Ketrain Kita refresh dulu Oke Dan kita langsung ke menu router Kemudian ke antena eksternal Nah sahabat bisa lihat Antena Ketrain Di antena 1 ini support Support Padahal kita hanya pakai satu Port di antena 1 Port antena eksternal Sehingga pada saat kita set Ke eksternal Antena 1 tetap eksternal online Internal Oke Kita ke auto Juga sama Oke Berarti yang support Adalah AF-78 Dan Antena Ketrain Oke Kedua antena sudah support Yang berikut kita akan menggunakan Dua Pigtail ganda Pigtail ganda Pigtail ganda pada log periodik Lintratech Lintratech Kita sudah pasangkan Pigtail ganda Di antena 1 dan 2 Dan nanti kita lihat apakah support atau tidak Refresh dulu Di menu dashboard Kemudian kita ke router Kemudian turun ke antena setting Dan Di log periodik Lintratech Ganda pun tidak support Eh sahabat bisa lihat Oke dan sekarang kita akan Pindahkan ke Log periodik Oke sahabat log penuh di kuoway yang ada tandanya ini, kita akan uji lagi dengan pigtail ganda, tadi pigtail tunggal tidak support di antena 1 Kita akan lihat di pigtail ganda ini apakah support atau tidak Oke kita ke menu dashboard, kita ke menu router Kemudian kita lihat antena setting, nah pigtail ganda untuk log periodi kuoway ternyata support Oke kita refresh lagi pigtail ganda pada log periodi kuoway, ini eksternal online, eksternal antena 2 juga online Coba kita ke menu eksternal, save, ini juga eksternal di primary antena 1 on, eksternal di antena 2 juga on Ternyata jika kita menggunakan pigtail tunggal di antena 1, ini tidak ready, tidak on Oke untuk log periodi kuoway support, tapi harus menggunakan dual pigtail Oke kita menggunakan antena Yagi grid versi vertikal dengan pigtail ganda, jadi sudah terpasang dan kita akan lihat di dashboard juga Antena Yagi Grid versi vertikal Oke kita menggunakan antena Yagi Grid versi vertikal dengan pigtail ganda Jadi sudah terpasang dan kita akan lihat di dashboard juga Yagi Grid versi vertikal dengan pigtail ganda Oke sahabat Yagi Grid versi vertikal External antena juga tidak support dengan pigtail ganda Maupun internal antenanya Oke itu informasi untuk sahabat Yagi Grid cocok untuk Orbit di Huawei B530 misalnya Itu sudah ready Namun di Orbit Pro HKM281 tidak support antena Lock period di Huawei, lock period di Clint Rattach, Yagi Grid Kemudian Catherine dan juga Omni Huawei AF78 di Orbit Pro HKM281 Ada 5 antena Mana yang support dan mana yang tidak support Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh